Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi terkait peristiwa pencurian yang terjadi di Toko Alpamat Sampora, Tanggerang Selatan pada hari Sabtu 13 Agustus 2022 yang lalu, saya mewakili Manajemen Alpamat menyatakan dan menegaskan bahwa perusahaan sepenuhnya mendukung karyawan kami yang berdasarkan investigasi awal menjalankan tugasnya sesuai dengan prosedur. Kami menolak tindakan intimidasi yang dilakukan terhadap karyawan yang telah berupaya menjalankan tugasnya dengan baik. Alpamat telah menunjuk kantor hukum Hotman Paris Hutapea sebagai kuasa hukum kami. Kami berharap kasus ini dapat menjadi pembelajaran bagi semua pihak agar menghormati hak setiap warga negara di mata hukum. Selamat malam semuanya. Saya ibu dari, saya putri dari Ibu Maridana, Ibu Maridana, memohon maaf kepada seluruh karyawan-karyawan Alpamat secara khusus kepada Soek Mbak Pamel, Mbak Nisa, Mas Ali, dan Manajemen Alpamat secara menyeluruh. Serta secara spesifik permohonan maaf terhadap Alpamat yang berada di Cisal Pangeram. Saya dengan ini mengakui bahwa Ibu saya telah melakukan pencurian 3 buah coklat dan 2 buah shampo. Telah melakukan pengancaman terhadap Saudari Amelia. Saya mohon maaf dengan serangat kepada Saudari Amelia dan keluarga. Ibu pencuri coklat nangis histeris minta maaf pada karyawan Alphamart. Mariana, Ibu-ibu pencuri coklat akhirnya menyerah dan minta maaf pada Amelia, karyawan Alphamart yang sempat diancamnya. Melalui anaknya, Mariana memberikan pernyataan terbuka meminta maaf kepada karyawan Alphamart, Amelia, yang didampingi anak Hotman Paris, Frank Gutapéa di Polres Tangerang Selatan. Mariana mengakui bahwa dirinya telah melakukan pencurian 3 buah coklat dan 2 buah shampo. Selain itu ia juga mengaku telah melakukan pengancaman kepada karyawan Alphamart dengan UUIT. Saya dengan ini mengakui bahwa ibu saya telah melakukan pencurian 3 buah coklat dan 2 buah shampo dan melakukan pengancaman terhadap Saudari Amelia. Saya mohon maaf kepada Amelia dan keluarga, ujar anak Mariana. Melalui Instagramnya, Hotman Paris mengungkapkan bahwa Mariana menangis histeris saat mediasi dengan tim kuasa hukum dari Hotman Paris. Pengacara kondang itu mengunggah video mediasi dan permintaan maaf Mariana yang terjadi pada Senin, tanggal 15 Agustus tahun 2022, malam. Ibu itu minta maaf setelah pengacara Frank Gutapéa sa LLB anak Hotman Paris, yang pakai jas membuat laporan polisi atas nama Alphamart, tulis Hotman, dikutip dari Instagram, selasa tanggal 16 Agustus tahun 2022. Hotman Paris juga menyebut jika Mariana, ibu pencuri coklat dengan mobil mewah nangis histeris menyesal. Ibu itu nangis histeris nyesal, lanjutnya. Hotman Paris merasa lega janjinya untuk membantu karyawan Alphamart telah terlaksana. Janji Hotman bantu karyawan Alphamart sudah terlaksana. Siapa itu yang nangis meraung di Polres, pungkasnya. Sejak kasus pencurian coklat ini viral di media sosial, Hotman Paris memang menyatakan akan membantu karyawan Alphamart untuk menempuh jalur hukum. Bahkan Hotman Paris telah melaporkan Mariana ke Polres Tangerang Selatan pada Senin, tanggal 15 Agustus tahun 2022. Mediasi kemudian diakhiri dengan damai. Amelia menerima permintaan maaf dari Mariana. Kasus ini sendiri bermula ketika karyawan Alphamart memergoki seorang perempuan yang mengambil coklat tanpa membayar. Konsumen yang bernama Mariana ini marah karena video pencuriannya viral. Ia lalu menyewa pengacara dan mengancam akan melaporkan karyawan yang memergokinya itu. Akhirnya, karyawan Alphamart yang diketahui bernama Amelia ini meminta maaf kepada pelaku pencurian yang telah menggandeng pengacara. Video permintaan maaf karyawan Alphamart kemudian viral dan menuai hujatan dari netizen. Mereka geram karena kasus ini dinilai tidak adil.